Timnas U-20 Vietnam bakal menjalani pemusatan latihan, TC, di Timur Tengah sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U-22 2023. Timnas U-20 Vietnam tiba di Arab Saudi pada Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023, setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 12 jam. Rencananya, Vietnam akan menjalani TC di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab selama 10 hari. Adapun TC tersebut digelar sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U-22 2023 di Uzbekistan pada 1-18 Maret tahun 2023. Selain TC, skuad besutan Hoang Antuan itu juga akan melakonit dua pertandingan uji coba melawan Timnas U-20 Arab Saudi dan Dubai City Club. Vietnam memiliki waktu sekitar dua hari untuk persiapan menjelang laga melawan Arab Saudi pada tanggal 18 Februari. Setelah laga itu, Vietnam akan bertolak ke Uni Emirat Arab untuk bermain melawan Dubai City Club pada tanggal 23 Februari. Pada tanggal 26 Februari Vietnam akan terbang ke Uzbekistan untuk memulai perjalanan mereka Piala Asia U-22 2023. Sebelumnya, Hoang Antuan telah memanggil 30 pemain untuk mengikuti TC di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Namun, sejauh ini TC Timnas U-20 Vietnam tersebut belum bisa diikuti seluruh pemain yang dipanggil. Saat ini, baru 25 pemain Vietnam yang sudah berada di Arab Saudi. Termasuk Kapten Huat Fan Hang, yang baru saja bergabung dengan tim di Hanoi, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023, malam. Fan Hang tidak bisa mengikuti latihan bersama rekan-rekannya selama dua bulan terakhir karena sibuk bermain untuk klubnya. Lima pemain tersisa dijadwalkan baru bergabung pada tanggal 19 Februari mendatang karena masih harus membela klub masing-masing. Mereka adalah Ho Fan Kuong, Tran Nam Hai dan Din Suantien, SLNA, Ngu Yen Pi Hoang, Dan Nang, dan Bui Vy Hao, Bin Duong. Nasib Vietnam ini serupa dengan apa yang dialami oleh Timnas U-20 Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!